Happy New Year, Homies! Kali ini, homesuit-homes spesial banget Menyambut tahun baru 2023 Gustu Semarang! Yeay! Aku sama Glenda akan ajak kalian ke rumah Bergaya modern populistik Di line house Selain itu, kita juga mampir ke homestay tradisional yang unik banget Kebun dalam Makannya, stay tune terus ya Di homesuit-homes spesial Semarang! Happy Weekend, Homies! Balik lagi di homesuit-homes spesial Semarang! Wah seru banget nih kita hari ini lagi di Candi Go Semarang Iya, tepatnya kita lagi ada di depan rumah Ziline! Ini pasatnya bener-bener unik banget ya Ini berbeda dari rumah-rumah yang pernah kita kunjungin ya, Homies Baler banget! Karena aku lihat ya, rumah ini tuh menggunakan konsep futuristik Selain futuristik, bentuknya tuh mungkin terinspirasi dari huruf Z itu ya? Iya, Z-nya ini sebenernya ada antara huruf atau enggak ada artinya zigzag juga Selain bentuknya sangat asimetri, dia juga memiliki warna full on white Nah, jadi tempatnya ini bakal jadi menonjol banget, Homies Nah, jadi pagarnya itu juga bentuknya futuristik banget, Homies Karena dia menyesuaikan dengan fasad rumahnya Dan ini menggunakan bahan preferator metal yang dicek powder coating menggunakan warna putih, Homies Jadi, Homies kita langsung masuk aja Ayo, Homies! Eh, eh! Wah! Oke, kita sendiri? Otomatis, Hom! Otomatis ternyata ya? Wah, bener-bener futur banget nih Iya! Sesuai konsepnya nih, Hom! Wah, ini tangganya juga futuristik banget ya, Hom! Keren banget! Bener-bener awet ya, keren deh ya Dari bawah sampai atas Iya! Dan juga lantainya tuh nggak ada nutnya nih, Hom! Kenapa, Hom? Karena pakai motif terazu seperti ini Oh, iya Nah, juga ini led deh Tangganya tuh frameless Jadi nggak pakai frame lagi Dan ini membuat rasanya jadi lebih futuristik lagi pastinya Wah! Keren banget, Ternyata! Wah, selamat pagi, Homies Ya! Selamat pagi, Keren! Selamat pagi, Keren! Nah, Ternyata-ternyata, boleh nggak sih ceritain nih tentang konsep rumah di deadline-nya? Ini rumahnya yang berbeda ya Jadi waktu pertama kali klien datang itu, dia bilang Depan saya tuh view Nah, terus saya lihat kan ke sini Ternyata ini kayak hutan kan? Kalau dilihat Wah, terus saya beraniin Coba deh, saya bikin konsep kolam renangnya itu di depan Nah, waktu itu saya mikir ini kalau kita bikin lurus aja Itu sampingnya kanan kiri itu jadi ruangannya mati Nah, terus saya punya ide Gimana kalau layoutnya itu kita buat seperti lurus Z gitu ya Tujuannya apa? Biar terjadi ruangan-ruangan dan cahaya yang unik di seluruh rumah Nah, cuma homies ini berbeda ya sama kalau menang pada umumnya Biasanya kalau yang dataran tinggi itu diletakkan di dekat area rumahnya sendiri Tapi ini beda nih, kenapa kak? Jadi bidang mirinya dari depan baru ke dekat area rumahnya? Ya, karena konsepnya kita ingin waktu berenang itu restnya di sana bukan di sini Oh... Ya, jadi pada saat dia berenang sampai di ujung mereka bisa santai lihat pemandangan di sana gitu Nah, kita masuk deh homies kayaknya lebih seru lagi Tapi sebelum itu aku mau bahasin soal handle pintunya nih Ya, ini handle nya mudah-mudahan futuristik banget ya Ini mengikuti bentuk rumahnya juga ya pak ya? Ya, itu kan kalau dilihat sebenarnya Z set Oh iya, iya Tapi di deform dikit Wah, interiornya juga putih semua ini Aduh, 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 pusing, pusing, pusing Ini bisa dibilang libingan juga ya? Iya, betul Iya, betul Dia pas banget yang menghadap pintunya gitu Memang pemiliknya sangat perfeksionis Jadi setiap hari itu dia memang care banget ya Sama semua perawatannya seperti apa itu kita sering diskusi Karena dari marmernya aja nih ya, itu masih bersih banget loh Apalagi marmer kita udah tau ya betapa sulitnya homies untuk menjaganya Iya Ini kurangnya berapa nih kak? Sekirang kira 1x3 ya 1x3 ya Pantasan sambungannya gak begitu banyak ya ham ya Ini emang sengaja dibentukin sesuai bangunannya ya? Iya, ini memang pinginnya sama dibangunan itu jadi satu dengan dinding-dinding yang ada yang di luar ya di fasad ya Jadi kita inginnya waktu masuk itu furniture nya juga sebenarnya ngikutin Ini dibelakang lilinya nih ada apa nih? Meja dengan kursi yang super unik ham Iya Bentuknya juga kayak Z ini Ini dinding-art nya ya berarti ya? Iya dinding-art nya ya Dan ini sumangnya juga all white nih Dinding-art nya, dari kursi nya Nah Gleda yang lebih kulturistik lagi adalah siling nya tuh Ada garis-garis yang diisi oleh cahaya-cahaya yang panjang ini Ini albista ya pak Iya Jadi ada ambience nya dan warnanya pun juga kontras ya Wah pantry nya juga masih sama ya homies Yes, all white All white Untuk tebel ini dari apa ya? Ini batu buatan ya biar anti-barberry aja Jadi kalau zaman sekarang kan banyak ini Dulu kan marmer semua, nah-nah-nah-nah-nah Tapi sekarang kan produk banyak jadi ya biar lebih genis deh Nah tapi yang unik gitu ya homies ya Ini nih kabinetnya Ini kalau kabinetnya biasanya apalagi yang di atas ya kabinet atas ya Itu tuh bentuknya lurus doang Nah kok ini ada sisi iri nya nih Iya Terus itu yang bolong-bolong apa ya? Itu buat colokan listrik sama matiin lampu Wah Ini ya ambience latihan ini ya Homies unik banget loh ini Jadi disembunyiin disitu dan kesannya itu dimasing-masuk dengan interiornya Aku kira taman ternyata ini ada mini golf segede ini ya dalam rumah Kutsal Iya ini lebih ke lapangan kutsal nih sebenernya Bisa main bola juga disini Ini orang rumahnya tuh hobi banget ya sama golf ya Sampai bisa buat sebesar ini Sampai juara kan anak-anaknya Sampai juara Tapi malah menambahkan yang hijau-hijau dirumah juga ya Jadi kadang dirumah kan taman jadinya Ini malah jadi susah yang unik karena ada mini golf ke rumah Homies Z-Line House ini memiliki konsep modern futuristik Bisa kita lihat nih dari fasadnya yang didominasi warna putih Masuk ke area rumahnya Kita langsung disambut dengan pagar otomatis dari material perforate metal yang berwarna putih Moving ke tangganya menggunakan lantai dari terasso serta railing dari tempered glass Tangga ini dibuat tak estetik mungkin untuk mengikuti lahan dengan panter miring homies Wah homies masuk ke dalam rumahnya Kita langsung disambut dengan infinity pool yang super besar Dan kemandangan yang cantik banget Waduh berasa lagi staycation gak sih homies? Hehehe Bergeser ke living roomnya Terdapat sofa dan meja putih yang konfi banget nih Selain itu pada ceilingnya terdapat alir distrib yang menambah kesan lakseri pada living roomnya nih Pada dining area nya terdapat meja putih besar yang muat untuk 8 orang loh Selain itu terdapat kabinet berwarna putih yang dibuat mengikuti bentuk fasad setinggi ceiling Yang bersepulangan langsung dengan kitchen area nya nih homies Unik banget nih homies Di ceiling house ini terdapat area mini golf yang cukup besar dengan pemandangan yang memanjangkan mata Percaya gak sih homies? Di rumah ceiling house ini terdapat lorong estetik yang atapnya dari finirwood loh Hmm kepo gak sih? Jangan kemana-mana tetap di HOSIKO